Intro Untuk mengenalkan objek wisata yang begitu banyak di wilayah Majalengka, pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak komunitas sepeda santai untuk mengenali satu persatu lokasi wisata tersebut. Selain murah, lokasi ini sekaligus menguji adrenalin para pespeda ketika menemui medan-medan sulit dan terjal seperti yang disuguhkan kota ini. Dilepas secara langsung oleh Bupati Majalengka di halaman Pendopo, ada sekitar 200 pesepeda santai dari berbagai komunitas diantaranya Komunitas Sepeda Santai Badan Pengawas Keuangan dan Komunitas Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Majalengka ini di tahun 2020 fokus ke pembangunan para wisata dan kita tangkap peluang yang ada di bandara. Sehingga ya dari BPK Pembangunan Republik Jawa Barat juga kaitan dengan kunyungan ke Majalengka, kalian kita berolahraga silaturahim dan kita perkenalkan juga salah satu objek-objek wisata yang ada di Majalengka biar bapak-bapak yang dari BPK Pembangunan Republik Jawa Barat itu bisa menikmati Majalengka dan bisa juga memasarkan, membantu keunggulan wisata alam yang ada di Majalengka. Para komunitas pesepeda ini menyusuri rute sepanjang kurang lebih 15 km dengan melewati empat kecamatan diantaranya Kecamatan Cigasong, Kecamatan Sukahaji, Raja Galuh, dan Kecamatan Sindangwangi. Selama dalam perjalanan, para peserta disuguhkan dengan pemandangan alam Gunung Cermai, dengan jalan berkelok-kelok dan hamparan sawah yang indah. Banyak diantara peserta yang sepedanya harus diangkut menggunakan kendaraan roda empat lantaran medan yang dilewati sangat tak mungkin untuk dilalui. Selain olahraga, juga kami ingin mengetahui langsung bagaimana potensi-potensi pariwisata yang ada di Majalengka. Karena ini juga sangat relevan dengan tugas kami, di mana selain kami memeriksa belanja daerah, juga kami punya concern terhadap pendapatan daerah. Nah inilah salah satunya juga dengan kita mengetahui secara pasti sebetulnya apa saja potensi daerah yang dimiliki. Dalam tempatan ini kami berkunjung ke Majalengka. Para pespeda akhirnya mencapai finish setelah sebelumnya istirahat sejenak di objek wisata Curug Cipetei dengan disuguhkan air curug yang begitu dingin dan menyejukkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspen di Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!